Oh sebenarnya yang hari Sabtu itu pengantin yang positif itu adalah pengantin yang memang dia menikah sudah lama. Pesta Hajatan Pernikahan Warga Seragen yang diselenggarakan dua hari Sabtu Minggu 29-30 Mei 2021 terpaksa dihentikan Satgas COVID-19 tempat. Pengantian Hajatan di Dukuh Jati Rejo, Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo itu karena hasil swab PCR, satu keluarga pengantin perempuan positif terpapar virus corona. Bupati Seragen Kusdinar Untung Yunis Kowati mengatakan sebenarnya pengantin itu sudah lama melangsungkan akad nikah, bahkan yang perempuan sudah hamil. Namun sayang kehamilan perempuan itu bermasalah dan keguguran sehingga akan dilakukan tindakan medis kuret. Sebelum tindakan dilakukan, swab antigen hasilnya reaktif, kemudian dilanjutkan swab PCR ternyata juga positif. Setelah itu dilakukan tracing terhadap orang terdekat termasuk suami dan orang tua yang juga pemilih hajatan. Hasilnya menurut Bupati Yuni, empat orang positif COVID-19. Otomatis kita harus melakukan tracking dengan orang terdekat. Orang terdekatnya adalah suami, keluarga inti, ternyata juga positif. Padahal resepsi ya, tanggal 30, ya kita harus batalkan. Jadi ketemunya pada saat menjelang karena ya mau melakukan tindakan medis itu. Barangkali kalau dia tidak dilakukan tindakan medis, kita juga tidak tahu. Terpisah Samad Sambirejo, Didik Purwanto saat dikonfirmasi mengatakan pada Sabtu 29 Mei siang mendapatkan informasi dari Puskis Mas Sambirejo bahwa mempelai perempuan beserta keluarga terpapar COVID-19. Biaknya kemudian berkoordinasi dengan Satgas Kecamatan untuk menyampaikan kepada pemilih hajatan dan keluarga. Diakuinya berat untuk menghentikan hajatan yang sudah siap dilaksanakan. Namun mau tak mau, hajatan tersebut harus dihentikan untuk mengantisipasi penularan yang lebih meluas. Bukan dibubarkan, saya batalkan. Kebetulan tanggal 29 pagi, kalau hasil PCR-nya itu keluar. Nganten wedok, nganten lanang, orang tuanya lorone, lorone, nganten wedok, sama saudaranya penganten perempuan hasilnya positif. Sampai di situ, umpun-mumpun jenisnya jadi aku, terus piye. Sedangkan Kades Belimbing Markono menyampaikan, pembatalan hajatan itu terjadi pada Sabtu 29 Mei sore, tepat menjelang pesta dimulai. Rencananya pesta hajatan dengan campur sarian itu akan digelar sehari semalam, mulai Sabtu sore hingga Minggu siang. Pesta yang dirancang sejak berbulan-bulan lalu itu terpaksa harus buyar. Termasuk undangan dan ijib-ijib juga sudah diantar kepada masyarakat. Tidak hanya dari sisi psikologis, pemilih hajatan dipastikan juga sudah keluar biaya cukup banyak. RR Surakarta, Mulatu Isahan melaporkan.